Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyebut, penambahan angka kematian pasien COVID-19 pada pekan ketiga Maret 2021 mengalami peningkatan. Data pertanggal 21 Maret 2021 menunjukkan bahwa peningkatan angka kematian mingguan mencapai 10%. Di minggu ini kasus kematian baru mengalami kenaikan 10%, lebih besar dari minggu lalu yang naik sebesar 5,45%, kata Wiku. Selasa, tanggal 23 Maret 2021. Dalam periode yang sama, angka kesembuhan pasien COVID-19 mengalami penurunan. Pada hari ini saya akan menyampaikan perkembangan COVID-19 dari penambahan kasus positif, sembuh, dan meninggal mingguan pertanggal 21 Maret 2021. Secara nasional, penambahan kasus positif mingguan di minggu ini untuk pertama kalinya mengalami kenaikan setelah 4 minggu berturut-turut mengalami penurunan. Kenaikan yang sebesar 2,3% ini, meskipun angkanya kecil, namun tetaplah kenaikan kasus baru yang seharusnya dapat kita jaga untuk selalu turun. Di minggu ini pula, terdapat 3 dari 5 provinsi dengan penambahan kasus baru yang paling banyak, berasal dari Pulau Jawa. Secara urutan, kenaikan kasus baru tertinggi diisi oleh DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Tengah. Selanjutnya, untuk kematian, penambahan kematian di minggu ini juga mengalami peningkatan yang lebih besar dibanding minggu lalu, yang menandakan sudah 2 minggu berturut-turut kasus kematian baru mengalami kenaikan. Di minggu ini, kasus kematian baru mengalami kenaikan 10% lebih besar dari minggu lalu yang naik sebesar 5,45%. Kenaikan ini dikontribusikan dari 5 provinsi dengan kasus kematian baru tertinggi, yaitu 2 di antaranya berasal dari Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, Banten, Lampung, Sulawesi Tengah, dan Jambi. Terakhir, untuk kesembuhan. Kasus sembuh baru di minggu ini sayangnya mengalami penurunan kembali, yang berarti kesembuhan telah menurun selama 6 minggu berturut-turut. Dalam periode yang sama, angka kesembuhan pasien COVID-19 mengalami penurunan. Menurut data tanggal 21 Maret 2021, jumlah kasus sembuh mingguan menurun 0,7%. Meskipun penurunannya kecil, namun seharusnya kasus sembuh baru harus dapat terus meningkat jumlahnya setiap minggu, kata Wiku. Menurut Wiku, catatan ini menunjukkan perkembangan yang buruk. Oleh karenanya, ia meminta seluruh provinsi untuk terus meningkatkan penanganan COVID-19 di daerah masing-masing. Wiku mengingatkan agar para kepala daerah dan pemangku kepentingan setempat menerapkan PPKM Mikro dengan baik. Terkait penerapan protokol kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka pengamanan pandemi COVID-19. Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi mengacu kepada asas Salus Populi Suprema Lex Esto, yaitu keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Kali ini dalam penanganan COVID-19, saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dan pada masa pandemi ini, telah kita putuskan pembatasan-pembatasan sosial, termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan. Peningkatan kasus positif COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan, yaitu menempati urutan keempat, setelah Provinsi DKI Jakarta dengan 1.041 kasus, Provinsi Banten, 535 kasus, Provinsi Jawa Tengah, 338 kasus, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 214 kasus, dan Provinsi Kalimantan tengah 211 kasus. Selasa tanggal 23 Februari tahun 2021, Presiden Jokowi mengunjungi Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Ratusan masyarakat tersebut terlihat saling berdempetan karena ingin lebih dekat melihat kepala negara. Protokol kesehatan COVID-19 yakni menjaga jarak pun diabaikan dalam peristiwa tersebut. Bukannya meminta masyarakat untuk bubar, Jokowi malah membagi-bagikan beberapa cindera mata yang dilemparkannya ke arah masyarakat. Maksud kedatangan Jokowi ke daerah tersebut ialah untuk meresmikan bendungan Apun GT yang terletak di Desa Ilin Medo, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Walaupun belum ada data, yang menunjukkan kerumunan masa di Kabupaten Sika ada peningkatan kasus positif COVID-19. Dalam rilis Badan Pencegahan Bencana COVID-19, tanggal 23 Maret 2021, ada peningkatan 214 kasus positif COVID-19. di Nusa Tenggara Timur. Apankah kerumunan masa di runggulan Pasuruan akan meningkatkan kasus positif COVID-19 di Jawa Timur? Kerumunan masa itu dikarenakan kehadiran Presiden Jokowi Dede, Jokowi, meresmikan sistem penyediaan air minum atau spam regional runggulan di Pasuruan Jawa Timur yang dibangun oleh PT. Meta Adia Tirta Unggulan yang merupakan konsorsium PT. Metko Energi Internasional Terbuka dan PT. Bangun Cipta. Senin tanggal 22 Maret 2021. Nur Al-Koyung, Samo News, melaporkan.